Intro Sekarang tujuan kehidupan utama dalam kehidupan di seluruh dunia adalah tidak habis-habisnya berpikir bagaimana menghasilkan uang sebanyak mungkin. Perubahan sehari-hari di tempat kerja tidak hanya tercermin dalam persaingan produk yang ketat, tetapi juga dalam perlombaan bakat. Bahkan mencari orang bijak telah menjadi objek persaingan bakat. Ini bukan urban legend, tapi kisah nyata. Beberapa netizen menemukan bahwa Platin Casino di Inggris merilis iklan rekrutmen publik pada akhir tahun 2021. Iklan itu ditulis seperti ini. Mencari analis Simpson. Persyaratan pelamar adalah sebagai berikut. Sarjana yang paling unggul, siapapun, dari negara manapun dapat melamar. Akan tetapi, harus berusia minimal 18 tahun, fasih berbahasa Inggris, dan terampil dalam menulis. Sehingga analis profesional tersebut dapat membuat laporan umpan balik yang akurat. Kerjanya hanya menonton TV, dan menyelesaikan pekerjaan di laptopnya sendiri. Suka akan film The Simpsons, tetapi tidak mutlak. Konten pekerjaan spesifik seperti ini. Siklus kerjanya 8 minggu. Setidaknya bekerja 35,5 jam per minggu. Tonton dan analisis semua 33 episode dan film yang berkaitan. Catat alur cerita yang luar biasa dari setiap episode. Dan berikan umpan balik kepada tim ahli ramalan. Imbalannya adalah 5.000 pon ditambah dorongan semangat donat harian dan ditambah 75 pon. Menurut harga saat ini, kontraknya adalah 6.300 dolar AS setara dengan 91,7 juta rupiah. Setelah netizen membacanya, dipikir itu adalah lelucon yang membosankan. Akan tetapi, setelah membacanya dengan seksama, ditemukan bahwa mereka adalah serius. Karena iklan lowongan tersebut dengan jelas mengatakan, bahwa keluarga Simpson telah meramalkan banyak peristiwa besar yang sangat terkenal. Seperti pembelian Donald Trump sebagai presiden, skandal daging kuda pada 2013, pandemi virus corona, dan kekurangan bahan bakar di Inggris. Jadi, mereka mencari analis serial Simpson resmi untuk membantu mereka menemukan ramalan yang tersembunyi di kartun dan melihat apa yang akan terjadi pada 2022. Apakah ini mencari analis atau orang bijak? Apakah ada orang yang akan melamar pekerjaan seperti itu? Halo para pemirsa, ini adalah mata ketiga. Pada Februari 2022, Koran British Mirror melaporkan bahwa Alexander Thion Lee, yang berusia 26 tahun berasal dari Nottingham, dia melamar dan akhirnya memperoleh posisi tersebut. Dia menghasilkan 5.000 pon hanya dengan menonton setiap episode The Simpsons. Setiap episode juga masih mendapatkan donat gratis. Karena dia terobsesi dengan acara itu sejak dia bisa mengingat masalah. Dan dia mengambil kesempatan melamar lowongan tersebut ketika saudaranya mengatakan bahwa ada sebuah iklan pekerjaan untuk menganalisis episode tersebut. Dia mengatakan dirinya adalah penggemar berat The Simpsons. Menggemarinya dan menontonnya dapat menghasilkan uang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Dapat memperoleh donat gratis hanya menonton serial TV film kesukaannya The Simpsons dan dapat menghasilkan banyak uang. Pekerjaan apa yang bisa lebih menyenangkan daripada pekerjaan semacam ini? Apakah ini tidak akan membuat orang lain cemburu? Tetapi pertanyaannya datang. Apakah memang The Simpsons benar-benar menyembunyikan begitu banyak misteri kenabian? The Simpsons adalah serial film animasi Amerika diproduksi oleh Fox Broadcasting Company pada 17 Desember 1989. Fox Broadcasting Company pertama kali menyiarkannya di Fox Network. Sampai kini telah menayangkan 33 seri, telah menayangkan 724 episode. Serial TV ini begitu disiarkan dengan cepat menjadi populer. Ini bukan hanya populer di rumah tangga di Amerika Serikat, tetapi juga populer di seluruh dunia. Ini bukan karena gambar serial TV ini yang menarik dan sangat berbeda, tetapi karena banyak alur cerita dalam serial TV ini yang akhirnya satu persatu menjadi kenyataan dan telah menjadi terkenal di dunia sebagai nubuatan Tuhan. The Simpsons Film ini menceritakan kisah dalam keluarga inti Amerika yang otentik. Disebut keluarga atom, juga dikenal sebagai keluarga inti, adalah keluarga berdasarkan pernikahan di mana orang tua memiliki anak yang belum menikah dan hidup dan tinggal bersama. Adalah keluarga umat manusia yang paling ortodoks dalam bentuk keluarga, para master dalam drama itu, termasuk ayah kerah biru Homer, ibu rumah tangga ibu Margie, putera pemberontak Bart, dan puteri otoritas akademik Lisa. Melalui pembentukan karakter ini, menampakkan keluarga otentik tradisional Amerika, melalui kehidupan sehari-hari mencerminkan masalah nyata yang ada di kehidupan masyarakat saat ini. Alasan mengapa serial TV ini menyebar luas, adalah karena dia telah memahami secara menyeluruh setiap detail dari kehidupan orang Amerika, termasuk sayur, nasi, minyak, garam, saus, cuka, dan teh, semua disajikan secara akurat. Oleh karena itu, beberapa netizen menganggap bahwa drama ilahi ini dapat disebut sebagai empat perpustakaan kehidupan Amerika. Jika Anda ingin memahami Amerika yang sesungguhnya, maka Anda harus menonton serial TV ini. Tim kreatif dari film drama ini bahkan lebih unik. Keahlian anggota timnya beragam, mulai dari segi keuangan hingga agama, segala profesi semuanya ada. Setiap ciptaan mereka adalah proses penggalian ide-ide baru. Tak hanya mempertimbangkan topik yang lagi heboh dan trending secara bersama, tetapi juga memperhatikan dan memikirkan peristiwa besar dunia pada masa depan. Kehidupan sosial yang dihadirkannya bukanlah kelembutan yang menafik, tapi adalah kekejaman nyata di bawah humor tersembunyi. Oleh karena itu, beberapa netizen menganggap bahwa fragmen realitas yang tumpang tindih dari film seri The Simpsons daripada mengatakan ini adalah ramalan yang super yang lebih dapat dipercaya daripada prediksi super lebih kredibel dan pernyataan yang lebih kredibel seharusnya merupakan hasil penalaran ahli. Namun pernyataan yang mengatakan ini adalah suatu konspirasi juga sangat arogan daripada menganggap bahwa alasan mengapa The Simpsons dapat memprediksi masa depan dengan sangat akurat. Lebih baik mengatakan bahwa masa depan dijalankan sesuai dengan drama yang dimainkan dalam film The Simpsons. Pasti ada sebuah tangan tak terlihat yang mengendalikan segala sesuatu dari umat manusia. Jadi apakah The Simpsons merupakan sebuah teori konspirasi? Ulasan Nobuat Klasik Netizen yang teliti menemukan bahwa popularitas ramalan Simpson mencapai puncaknya pada tahun 2016 dan bergejolak lagi pada tahun 2019. Salah satu ramalan The Simpsons yang paling terkenal adalah bahwa Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. 19 Maret 2000 ketika serial TV yang menayangkan episode ke-17 musim ke-11. Saat itu Trump masih seorang raksasa bisnis dan pembawa acara reality show. Siapa sangka hidup itu berubah seperti sebuah drama? Trump benar-benar berhasil terpilih sebagai Presiden pada tahun 2016. Oleh karena itu, popularitas ramalan The Simpsons menjadi sangat populer pada tahun 2016 dan gelombang ramalan Simpson juga meledak di seluruh dunia. Kemudian pencipta film Simpson dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa drama itu hanya ditambahkan sebagai peringatan untuk memperingatkan tentang konsekuensi gila jika Trump menjabat. Tetapi apakah ada peringatan yang begitu dramatis? Dalam episode ini, Lisa Simpson dari The Simpsons menjadi Presiden Wanita Pertama Amerika Serikat. Dia mengenakan setelan baju ungu dengan kalung mutiara dan anting-anting. Tanpa diduga, gaun yang dikenakan oleh wakil Presiden AS Kamala Harris pada peresmian, setelan ungu cerah yang dirancang oleh desainer Afrika Amerika, Chris Tupper, John Roger, dan Sergio Hansen. Desainer Wilfredo Rosado merancang kalung anting mutiara khusus untuknya. Ini bahkan sama dengan film dalam Lisa Simpson pada 21 tahun yang lalu. Dia mengenakan pakaian yang sama yang sangat mirip, yang sekali lagi memicu diskusi panas global. Yang lebih menakjubkan adalah Lisa, yang baru saja menjadi Presiden Amerika Serikat. mengatakan kepada para anggota, seperti yang Anda harapkan, Presiden Trump telah membuat anggaran kami berantakan. Apakah kami akan bangkrut? Yang sekali lagi bertepatan dengan kenyataan, kemiripan yang mencolok. Setelah Biden masuk ke gedung putih, utang pemerintah AS meledak menjadi 27,75 triliun dolar AS. Ini sekali lagi membuat remalan Simpson menjadi mitos. Selama pemilihan AS 2020, karena pandemi dan kerusuhan yang tidak dapat dijelaskan di Kongres, seremonial pelantikan Biden dipersingkat dan menjadi sangat sederhana. Mereka mencari pemenang Oscar Tom Hanks menjadi pembawa acara khusus selama 90 menit yang disiarkan secara bersamaan di TV. Netizen dengan cepat menemukan bahwa acara yang dibawa oleh Tom Hanks sebenarnya muncul dalam plot versi film Simpson yang ditayangkan pada tahun 2007. Dialog Tom Hanks dalam drama tersebut adalah Halo, saya adalah Tom Hanks. Pemerintah Amerika telah kehilangan kredibilitasnya sehingga harus meminjam sebagian dari reputasi dari saya. Kebenaran pemilu AS 2020 masih misteri. Biden telah dicurugai karena kecurangan pemilu. Sebelum menjabat, ada kerusuhan di Kongres. Beberapa orang tak dikenal bergegas masuk ke Kongres dan terjadi bentrokan. Peristiwa ini mengakibatkan lima meninggal dan lebih dari seratus luka-luka. Kebenaran dari status orang-orang ini siapa sampai sekarang masih menjadi misteri. Namun yang mengejutkan adalah penggemar The Simpsons segera memposting secara online episode The Simpsons yang cocok dengan adegan tersebut. Dalam tiga film seri yang menegangkan yang ditayangkan pada November 2020, ada sebagian dari cerita bertepatan dengan kenyataan lagi. Dalam episode ini, Homer karena dia tertidur, Simpson terlewat pemilihan. Begitu bangun dia menemukan bahwa jalanan sudah penuh dengan kekacauan. Di hari pelantikan, Homer masih mengenakan baju anti peluru buatan sendiri. Dia duduk di atap rumahnya. Kota Springfield telah menjadi lautan api. Adegan itu memperjelas bahwa tanggal kebakaran ternyata adalah 20 Januari 2021, tanggal resmi pelantikan Biden. Selain itu, ia juga berhasil memprediksi kode PRISM. PRISM adalah nama kode untuk program di mana Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, NSA, mengumpulkan komunikasi internet dari berbagai perusahaan internet AS. Dalam film The Simpsons, yang dirilis pada tahun 2007 di mana keluarga Homer naik kereta untuk melirikan diri dari penangkapan pemerintah, dan ketika mereka sedang membahas apa yang harus dilakukan pada tahap selanjutnya. Badan Keamanan Nasional melewati AI di kereta mendengar percakapan mereka dan menemukan mereka. 6 tahun kemudian, Snowden mengungkapkan rencana dan pemantauan jaringan tingkat rahasia yang dilaksanakan oleh Badan Keamanan Nasional AS sejak tahun 2007. Rencana PRISM, yang membuat para penggemar ramalan Simpson semakin yakin bahwa kartun ini adalah sebuah ramalan yang sangat tepat di barat. Dalam bidang politik internasional The Simpsons, juga menunjukkan kemampuannya untuk bernubuat. Pada tahun 2012, dalam episode 17 musim 23 The Simpsons Stupid Politics, Homer menjadi acara TV. Komentator headbutt yang duduk bersamanya, ketika semua orang mendiskusikan acara internasional, yang muncul di berita bergulir adalah, Eropa meletakkan Yunani di eBay. Alhasil 3 tahun kemudian, dalam sejarah Yunani benar-benar menjadi negara maju yang pertama gagal membayar utang pada dana moneter internasional IMF dalam skala besar telah menyeret negara Uni Eropa. Yunani diminta oleh kreditur internasional untuk mengencangkan ikat pinggang dan menjual aset mereka, tidak hanya itu saja. Ramalan Simpson juga tampil baik di bidang teknologi. Pada tahun 1998, dalam episode kedua musim 10, The Wizard of Evergreen Terrace atau penyihir teras Evergreen, di papan tulis Homer Simpson, memaparkan sederetan rumus panjang perhitungan partikel Tuhan. Sulit membayangkan bahwa pada tahun 2012, fisikawan benar-benar menggunakan rumus yang sama untuk menghitung masa partikel Tuhan. Hanya sedikit berbeda dari The Wizard of Evergreen Terrace pada 14 tahun yang lalu dan pada tahun 2010 dalam sebuah episode yang ditayangkan. Melhouse, teman sekelas Bart, mengatakan bahwa Ben Thornstrom akan memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi. Kenyataannya, Ben Thornstrom menjadi pemenang hadiah Nobel pada tahun 2016. Ini membuat lebih banyak orang percaya pada kekuatan prediksi dari film seri TV Simpson ini. Ramalan dalam waktu pendek adalah pada Juli lalu. Ketua Virgin Atlantic Airways dan miliarder Richard Branson terbang ke luar angkasa. Dalam episode 15 musim 25 yang ditayangkan pada tahun 2014 menunjukkan, Richard Branson sedang berada di sebuah kapal luar angkasa mengagumi lukisan. Menariknya, akun tweet resmi Virgin Atlantic menjawab bahwa keluarga Simpson telah meramalkannya dan melampirkan simbol tepuk tangan untuk menyatakan persetujuannya dengan prediksi penemuan netizen. Akan tetapi, prediksi yang lebih luar biasa lagi masih ada. Prediksi terbaru muncul Sejak diluncurkan pada tahun 1989, The Simpsons telah menayangkan sebanyak 33 musim dan lebih dari 30 episode yang dianggap sebagai prediksi untuk masa depan. Selain peristiwa besar pada tahun 2021 yang baru saja berlalu dan telah dibagikan kepada Anda, masih ada peristiwa yang terjadi pada tahun 2022. Perang Rusia-Ukraina berkelanjutan mengakibatkan pasokan yang ketat ke dunia, terutama Eropa, serta melonjakannya harga-harga barang. Sekarang orang-orang sangat menentikan agar peperangan dapat lebih cepat selesai. Pada saat ini, seorang netizen menayangkan episode 19 musim 9 yang ditayangkan pada tahun 1988 keluarga Simpson. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ini benar-benar nubuatan Tuhan yang lain. Di episode ini, Homer bukan lagi karyawan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dia bergabung dengan Angkatan Laut AS. Selama latihan militer, ia secara tidak sengaja menembakkan rudal ke perairan Rusia yang memaksa AS dan Rusia untuk mengadakan perundingan di PBB. Selama perundingan, perwakilan Rusia tiba-tiba membalik deretan kursi dan mengubah Rusia menjadi Uni Soviet. Perwakilan Amerika Serikat berseru. Uni Soviet? Saya pikir Uni Soviet telah hancur. Perwakilan Rusia menyeringai dan berkata, Saya memang ingin Anda berpikir seperti itu. Kemudian dalam tayangan gambar, tank Soviet bergerak. Tembok Berlin didirikan lagi. Lenin yang berbaring di peti mati kristal menghancurkan peti mati. Kemudian melompat keluar dan berteriak. Hancurkan kapitalisme. Para turis yang sedang berkunjung ketakutan dan melarikan diri. Banyak netizen menganggap bahwa cuplikan tayangan Simpson pada 24 tahun yang lalu ini secara akurat memprediksi apa yang terjadi pada hari ini, yaitu pecahnya perang Rusia-Ukraina. Oleh karena itu, setelah menonton episode ini, banyak netizen yang berseru bahwa ini barulah nebuatan Tuhan. Menariknya, setelah pecahnya perang Rusia-Ukraina, akun Twitter resmi The Simpson secara khusus mengunggah sebuah gambar, yaitu solidaritas dengan Ukraina seluruh keluarga memegang bendera Ukraina. Ada bendera Ukraina di atas kepala Maggie, rambut biru dan kulit kuningnya sangat cocok dengan bendera Ukraina. Kebetulan atau teori konspirasi Banyak netizen percaya bahwa Simpson jauh lebih akurat daripada babak fanga Eropa dan keajaiban anak India Anand. Beberapa netizen bahkan berpikir bahwa ini adalah pementasan beberapa acara besar dunia di panggung yang sama seperti replika cuplikan tayangan The Simpson. Ramalan yang realistis bisa begitu cocok. Pasti ada sebuah tangan tak terlihat oleh mata yang sedang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi pada manusia. Namun demikian, beberapa netizen menganggap bahwa ini hanya kebetulan. Misalnya pada tahun 2004, 4Gen telah menetapkan target untuk mengirim penumpang ke luar angkasa. Ini adalah hal yang diketahui secara umum. Contoh lain yang beredar luas di internet, gambar dari kerusuhan di gedung putih, itu sebenarnya adalah orang iseng yang mengambil peran The Simpson dan membuat kreasi kedua. Ada lagi gambar yang meniru gerakan sempurna Trump dan gerakan penonton di sekitarnya tidak berasal dari tahun 2000. Tetapi dari perjalanan ajaib Trump yang dirilis pada 7 Juli 2015, yaitu Trump. Sudah lama mengumumkan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam pemilihan presiden, yang sama sekali bukan ramalan. Sedangkan adegan animasi juga disalin satu ke satu berdasarkan gambar berita. Jadi apakah tayangan Simpson itu adalah kebetulan atau ada motif dan rahasia yang tersembunyi di belakangnya? Sampai sinilah ulasan video kami kali ini. Jika Anda memiliki pendapat atau komentar lain, silakan tinggalkan pesan di kolom pesan. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan tanda lonceng. Salam! Terima kasih telah menonton!